Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa 15 sekolah dasar dan 5 sekolah menengah pertama ikut terdampak bencana banjir di Oku. Dinas Pendidikan Oku terpaksa meliburkan sekolah hingga pasca penanganan selesai. Dinas Pendidikan Ogan Komring Ulu saat ini masih meliburkan sekolah pasca bencana banjir di wilayah Oku. Di sedik Oku mencatat sedikitnya 15 sekolah dasar dan 5 sekolah menengah pertama ikut terdampak banjir. Banjir yang melanda saat itu cukup cepat membuat pihak sekolah tak sempat menyelamatkan peralatan sekolah. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Pasca banjir pihak sekolah saat ini melakukan pembersihan, beberapa peralatan sekolah yang tak selamat pun terpaksa disingkirkan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Topan Indra Fauzi mengatakan, beberapa peralatan sekolah pun rusak lantaran tak sempat diselamatkan. Dengan kondisi sekolah yang belum sepenuhnya pulih, aktivitas belajar mengajar saat diliburkan siswa belajar di rumah masing-masing. Sekolah SD ada lebih kurang 15 SD yang terdampak banjir, dan SMP lebih kurang ada 5 SMP. Yang tingginya sebatas 2 meter lebih. Untuk sementara ini, karena ini dalam masa ujian, kami akan melihat situasi. Kalau nanti suatinya bagus, akan kita tindak lanjut di evaluasi. Tapi kalau belum, kita lihat situasi yang polusif nanti. Upaya pemulihan fasilitas pendidikan diharapkan dapat dilakukan dengan cepat agar proses pembelajaran kembali berjalan normal dan tidak mengganggu perkembangan pendidikan anak-anak di Kabupaten Oku. Dari Eugen Kombring Ulu, Widori Agustino, AI News melaporkan.